Sebanyak 2.000 personil gabungan Pores Jakarta Pusat, TNI, Satpol PP, dan Pogdar Kamtipmas Jumat 23 Desember siap mengamankan Natal dan Tahun Baru 2012 di wilayah Jakarta Pusat. Persiapan pengamanan ini ditandai dengan digelarnya pasukan di Silang Monas yang dipimpin langsung Kapores Jakarta Pusat Kombes AR Yoyol. Kegiatan ini akan dimulai pada Sabtu 24 Desember dengan cara sterilisasi di sejumlah gereja di Jakarta Pusat. Menurut Kapores, untuk jumlah personil yang ditempatkan tergantung dari jumlah jemaat yang ada di gereja. Sterilisasi tersebut akan dilakukan hingga berakhirnya Misa dan dilanjutkan pengamanan pada malam tahun baru. Untuk perayaan malam pergantian tahun, sejumlah arus lalu lintas akan dialihkan, terutama jalan menuju arah ke Monas. Dari Jakarta Pusat, Deni Jenuddin, POSKOTA TV melaporkan.